Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO menggelar unjuk rasa menolak larangan ekspor minyak sawit mentah dan minyak goreng di depan kantor Kementerian Perekonomian Jakarta hari ini. Aksi digelar di depan Kemenko Perekonomian Jakarta ada lima aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan APKASINDO. APKASINDO meminta pemerintah mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah dan turunannya yang berdampak kepada kehidupan petani sawit di 22 provinsi. APKASINDO juga meminta Presiden Jokowi tidak hanya menyubsidi minyak goreng cura, tapi juga minyak goreng kemasan sederhana. Distribusi minyak goreng juga harus mendapat pengawalan TNI Polri seperti distribusi vaksin COVID-19. Aksi ini juga akan digelar serentak di 146 kota dan kabupaten. Kita pantau bagaimana jalannya unjuk rasa petani asosiasi petani kelapa sawit Indonesia di kawasan Patung Kuda Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi di sana. Agi, jadi apa dasar asosiasi petani sawit menolak larangan ekspor sawit? Alasan dasarnya Pak Sekarjari Saudara karena adanya larangan ekspor minyak sawit mentah dan juga produk minyak goreng sehingga ini ternyata berdampak terhadap kehidupan dan juga aktivitas dari petani sawit. Di antaranya iyalah yang disampaikan oleh asosiasi petani sawit Indonesia mengatakan bahwa sebenarnya dengan adanya larangan ekspor minyak sawit mentah dan juga minyak goreng, ini berdampak terhadap harga tandan buah segar kelapa sawit petani yang biasanya dipatok dengan harga 4.500 rupiah begitu. Karena adanya larangan ekspor tersebut sehingga untuk harga tandan buah segar kelapa sawit ini turun menjadi 1.000 sampai dengan 1.200 rupiah. Bahkan disampaikan juga oleh asosiasi petani sawit ini mengatakan bahwa penurunannya ataupun anjloknya ini mencapai 40 sampai dengan 70 persen. Diberlakukannya larangan ekspor ini pada tanggal 22 April 2022 yang lalu. Sehingga dengan adanya penurunan harga tandan buah segar kelapa sawit ini mengakibatkan kerugian terhadap para petani sawit di 22 provinsi yakni mencapai 11,7 triliun rupiah. Selain itu, selain berdampak terhadap harga kelapa sawit, tentu ini juga berdampak terhadap peminatnya para perusahaan kelapa sawit untuk membeli tandan buah segar kelapa sawit di petani. Alasannya karena adanya larangan ekspor minyak sawit mentah, kemudian juga larangan ekspor minyak goreng sehingga perusahaan ini tidak berminat untuk membeli tandan buah segar kelapa sawit dari petani. Sehingga tercatat yang disampaikan oleh pihak dari asosiasi petani sawit ini mengatakan dari 1.100 lebih perusahaan yang ada di Indonesia, sudah 25 persen diantaranya ini telah menyatakan tidak akan membeli tandan buah segar kelapa sawit dari petani. Kemudian juga pasker dan jujur saudara, hal ini juga mempengaruhi terkait dengan pemeliharaan dari kebun sawit yang dilakukan oleh petani sawit. Disampaikan juga oleh asosiasi petani sawit ini mengatakan bahwa antusias petani untuk melakukan program peremajaan kelapa sawit ini semakin menurun. Alasannya karena tidak ada pemasukan yang cukup bagi petani untuk melakukan perawatan, memberikan pupuk terhadap pohon kelapa sawit. Sehingga inilah yang mengakibatkan banyak sekali kebun-kebun sawit yang tidak terurus. Hal ini bisa berpengaruh terhadap kualitas dari minyak sawit itu sendiri. Karena yang disampaikan oleh pihak dari asosiasi petani sawit ini mengatakan bahwa jika kebun sawit ini tidak dipanen, tidak diurus, ini akan mempengaruhi terhadap kualitas dari minyak itu sendiri. Kemudian juga akan merangsang terhadap pertumbuhan dari kelapa sawit untuk ke depannya. Sehingga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan kembali bagaimana kualitas dari minyak kelapa sawit mentah ataupun kualitas dari pertumbuhan dari pohon sawit itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya, kita dengarkan lebih dahulu pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia untuk Anda. Tidak lain adalah memperjuangkan nasi petani yang lagi terpuruk sekarang ini, lagi menderita. Oleh karena kenapa? Dengan akibat adanya kebijakan pemerintah larangan ekspor CPO dan bahan baku, minyak goren, dan perunannya. Oleh karena itu, kami mengharap bahwa agar ini bisa dicabut secepatnya. Ini tidak adil bagi petani. Dan kebijakan ini benar-benar membuat ketidakadilan bagi petani. Jadi itu yang utama kita perjuangkan. Yang kedua adalah ketidakadilan bagi petani ini adalah persoalan biaya harga faktor-faktor produksi seperti pupu, pepsi, sida. Ini naik semua sampai 100-200 persen. Sementara kenaikan harga TBS bagi petani itu, itu tidak naik secara setengah bahkan sebaliknya terjadi penurunan. Yang digarisbawahi oleh para petani sawit ini, Paskal Jajud Sudara, ialah jika kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah dan juga minyak goreng yang terus diberlakukan di Indonesia, dikhawatirkan nantinya banyak sekali lahan kebun sawit ini bisa terjual oleh para petani, sehingga juga banyaknya petani yang kehilangan mata pencahariannya sebagai petani sawit begitu. Kemudian demo ini masih terus dilakukan di depan patung kuda Arjuna Wiwaha begitu. Sebelumnya pada tadi pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, para petani ini juga melakukan unjuk rasa di depan kantor kementerian koordinator bidang perekonomian. Kemudian rencananya juga nanti ingin bertemu dengan pihak istana untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian rencananya juga ini aksi akan berakhir pada pukul 12.00 di Indonesia Barat, bukan hanya di DKI Jakarta saja, tetapi juga aksi ini serentak digelar di 22 provinsi dan juga 146 kota dan juga kabupaten di Indonesia. Paskal Jajud Sudara, Lalu Agi, apakah pihak perwakilan petani sawit nantinya bisa bertemu langsung dengan perwakilan dari Kemenko Perekonomian? Kalau yang tadi disampaikan oleh perwakilan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, sebenarnya sudah bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi di bidang hanya sebatas deputi saja begitu. Tetapi yang disampaikan oleh pihak dari petani itu, petani sawit ini mengatakan hanya menerima masukan, hanya menerima apa yang disuarakan oleh petani sawit, tetapi tidak ada tindakan yang nantinya akan dijanjikan oleh pihak dari Kemenko Perekonomian begitu. Tetapi yang hari ini juga akan dilakukan, ataupun yang akan diminta oleh para petani sawit ini adalah bertemu dengan pihak istana untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Tuntutannya ada lima, Paskal Jajud Sudara. Yang pertama, ialah meminta agar pemerintah ini untuk melindungi 16 juta petani sawit yang ada di Indonesia, yang terkena dampaknya akibat penurunan harga tandan buah segar kelapa sawit hingga 70 persen. Kemudian yang kedua adalah meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah dan juga minyak goreng, karena memang berdampak ataupun berimbas terhadap aktivitas masyarakat ataupun petani dari sawit yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah meminta pemerintah untuk mendistribusikan, bukan hanya minyak curah saja, tetapi juga mendistribusikan minyak goreng kemasan yang nantinya juga meminta agar menggandeng proses pendistribusiannya ini melalui TNI Polri sehingga pemindistribusian ini bisa sesuai dengan ataupun tempat sasaran. Yang keempat adalah meminta juga agar dibuatnya regulasi yang tegas, bahwa nantinya perusahaan kelapa sawit dan juga perusahaan minyak goreng ini, 30 persen diantaranya harus dibawa ataupun dikelola oleh kooperasi, sehingga untuk memenuhi pasokan minyak yang ada di Indonesia ataupun secara domestik. Dan yang terakhir adalah meminta agar revisi pemerintah permentan nomor 1 tahun 2018 tentang pengaturan tandan buah segar kelapa sawit ini segera dilakukan. Nantinya dari pihak perwakilan dari asosiasi petani sawit juga akan bertemu dengan perwakilan dari istana untuk menyampaikan lima pesan tersebut, sehingga yang diharapkan oleh petani sawit adalah bahwa untuk larangan ekspor minyak sawit mentah dan juga ekspor minyak goreng ini segera dicabut, sehingga dibuka kembali kran ekspornya, sehingga ini juga akan memulihkan aktivitas dari kegiatan petani sawit yang ada di Indonesia khususnya di 22 provinsi yang terkena imbasnya akibat dari adanya larangan ekspor minyak sawit mentah dan juga minyak goreng. Paskalis. Agi Kurnia, Sandi terima kasih banyak sudah melaporkan kondisi langsung unjuk rasa yang dilakukan petani sawit langsung dari kawasan Jakarta Pusat. Terima kasih, Agi.